Ya pemirsa seperti yang Anda lihat di tayangan layar kaca Anda, ini adalah proses pemeriksaan dari tujuh ajudan Kadif Propampolri Nonaktif Verdi Sambo. Terlihat sore tadi lima orang ajudan sudah tampak keluar dari gedung Komnas HAM setelah diperiksa terkait kasus kematian Brigadir J pada 8 Juli lalu. Dan diduga Baradae masih berada di dalam ruangan Komnas HAM dan masih menjalani pemeriksaan. Ada dua jenis pemeriksaan yang dilakukan seperti yang dijelaskan oleh Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Hoyrul Andam yaitu para ajudan ini diperiksa secara individu dan juga secara bersama-sama. Komnas HAM juga memastikan para ajudan diperiksa di ruangan yang berbeda. Seperti yang diketahui pada pagi hari tadi lima orang ajudan datang sekitar pukul 10 pagi. Sementara Baradae datang ke Komnas HAM di siang hari sekitar pukul 13 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan para ajudan Kadifropam Polri nonaktif Irjen Polverdi Sambo ini terkait dengan kasus kematian dari Brigadir J. Dan hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan terhadap Baradae masih berlangsung di salah satu ruangan di gedung Komnas HAM. Dan pemirsa kami akan terus memperbarui informasi terkait pemeriksaan para ajudan Kadifropam Polri nonaktif Irjen Polverdi Sambo terkait kematian Brigadir J. Terima kasih telah menonton!